Oke, sorry teman-teman mau nanya dong, suara aku kedengeran enggak ya? Terus kayak ada agak noise gitu enggak? Enggak kok. Aman ya, oke. Makasih Catherine atas responnya. Oke, aku langsung share screen aja. Ini layarnya udah kelihatan kan ya teman-teman? Buat yang bisa on cam, I really appreciate orang-orang yang mau on cam. Tapi kalau misalkan ada kendala jaringan atau kuotanya nanti takut cepat habis atau gimana, enggak apa-apa banget. Nah, sebelumnya aku mau nanya-tanya kabar teman-teman semua dong. Gimana nih teman-teman kabarnya? Boleh dong di chat ini, chatnya hidup kan ya? Gimana nih teman-teman? Oke, ini baik. Yang lain gimana nih? Ada yang lagi stres karena tugas atau gimana gitu kan? Oke, semoga semuanya baik ya rata-rata aja. Oke, ya ya. Akhirnya ada yang nanya juga ya. Aku baik. Aku kabarnya baik ya teman-teman. Dan nanti ada kuisis di akhir, jadi jangan lihat sampai akhir ya teman-teman. Kalau misalkan diusahain, jangan lihat sampai akhir. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang ideologi besar dunia. Nah, sebelum... Oke, Anggi nggak apa-apa, sedikit stres. Oke. Sebelum masuk ke materi, ketika mendengar kata ideologi gitu. Apa sih yang terpikir di benak teman-teman? Boleh dong komen? Atau mungkin ideologi apa sih yang teman-teman selama ini tahu gitu? Dasar, oke. Ada lagi yang... Apa sih itu ideologi gitu? Hal yang pertama kali teman-teman ingat gitu. Atau terpikir gitu. Gagasan, oke. Kalau ideologi yang teman-teman tahu gitu. Mungkin selain Pancasila gitu. Oke, dasar negara, pemikiran, fasisme, oke. Nanti kita bakal bahas gitu kok. Landasan hidup, oke gagasan. Selain fasisme tadi ada lagi. Mungkin ideologi apa gitu. Oke, oke, oke. Ilmu yang mengenai dasar ide. Nah, mungkin kita langsung masuk aja ya teman-teman. Apa sih sebenarnya ideologi itu? Dan nanti kita bakal ngebahas tentang beberapa ideologi yang ada di dunia gitu. Nanti termasuk Pancasila, tapi nggak aku bahas secara full gitu ya. Karena mungkin teman-teman juga udah pada tahu dari PKN atau apapun itu. Sebenarnya. Oke, jadi table of contents pada hari ini itu kita bakal ngebahas tentang pengertian ideologi secara akar bahasa dan secara pengertian realnya gitu ya. Terus nanti kita bakal ngebahas tentang ideologi ekonomi dan ideologi politik. Sebenarnya ini pembagiannya biar ini aja sih, biar gampang aja. Nanti ngebedain mana yang sebenarnya lebih fokus ke ekonomi dan mana yang lebih fokus ke politik. Tapi sebenarnya bisa dua-duanya gitu. Ideologi ini bisa dua-duanya. Dan ini cuma biar ngemudahin aja. Karena kalau misalkan aku, apa namanya, list satu-satu itu bakal banyak banget. Karena kayak ada sekitar 9 atau 10 ideologi yang bakal aku bahas hari ini. Dan sebelum masuk ke situ, aku mau ngasih disclaimer dulu bahwa Sebenarnya ngomongin soal ideologi itu kan agak hal-hal yang sedikit, apa ya, mungkin bisa dibilang agak menantang atau agak sensitif gitu. Karena emang beberapa ideologi itu ada yang dilarang di negara kita gitu. Makanya nanti kalau misalkan teman-teman dapet ilmu dari sini nih atau dapet sesuatu dari sini tuh jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Karena emang ini kan based on pemahamanku aja. Dan sejarah itu kan luas banget ya penaksirannya. Antara satu ahli sama ahli lain aja beda-beda gitu. Dan aku encourage teman-teman banget buat nanti cari dari sumber lain yang lebih, mungkin lebih kredibel. Walaupun sebenarnya ini aku ambil dari buku yang kredibel juga dari handbooknya Oxford. Cuma mungkin teman-teman nanti bisa nge-compare ya sama ideologi-ideologi lain yang, eh sorry, sumber-sumber lain yang mungkin lebih kredibel menurut teman-teman. Dan itu disclaimer pertama. Terus disclaimer kedua, aku nggak mencoba bias di sini untuk kayak condong kemana atau kemana. Nggak, karena ini kita kalau misalkan dalam dunia akademis ya, kita sebenarnya nggak ada gitu sesuatu yang tabu untuk dibahas. Jadi, oke kita ngebahas ini tuh dengan pemikiran yang jernih gitu ya. Jangan dicoba untuk dicampur adukan atau ada apa namanya kayak semacam stigma-stigma tertentu gitu. Karena emang di dunia akademis sebenarnya nggak boleh ada hal-hal kayak gitu gitu. Oke, lanjut aja ya mungkin. Nah, sebenarnya ideologi itu apa sih? Nah, jadi secara etimologi atau secara akar bahasa, ideologi itu berasal dari bahasa Yunani. Jadi, terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada kata idea, ide atau idea. Yang berarti gagasan atau pemikiran atau pemahaman atau pandangan gitu. Sama aja lah idinya. Dan logos atau dapat diartikan sebagai ilmu atau pengetahuan. Jadi, secara bahasa ideologi itu adalah pengetahuan tentang suatu gagasan atau suatu ide gitu. Nah, sedangkan secara kalau misalkan kita artiin secara dari bahasa itu ditarik sebuah pengartian yang lebih sederhana gitu. Itu ideologi dapat diartikan sebagai pandangan atau paham yang dianut oleh sekelompok orang dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, ibaratnya ideologi ini jadi prinsipnya gitu loh teman-teman. Jadi, prinsip yang dipegang oleh sekelompok orang. Kalau misalkan dalam konteks ini kita nanti bakal ngebahas tentang negara atau kelompok politik gitu ya. Yang digunakan mereka untuk menjalankan kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi, dari pemikiran-pemikiran itu jadilah prinsip-prinsip dasar gitu. Yang nantinya digunain buat mereka jadi panduannya gitu ya. Secara gampangnya kayak gitu. Oke, langsung aja masuk ke ideologi yang pertama. Ideologi yang pertama adalah kapitalisme. Kalau misalkan teman-teman mendengar kata kapital ya, atau modal. Ya berarti yang terpikir pasti tentang uang gitu. Tentang duit atau tentang segala sesuatu yang bersifat material. Dan itu nggak salah. Karena kapitalisme sendiri itu dapat diartikan sebagai ideologi ekonomi yang bertumpu pada hukum permintaan dan penawaran atau sistem pasar. Jadi, ini kan tadi ideologinya secara ekonomi ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pernah belajar ekonomi gitu kan pernah ya, pasti dapat materi tentang hukum permintaan dan penawaran atau hukum pasar gitu yang berlaku di suatu negara atau ya pokoknya di suatu wilayah gitu, di suatu tempat. Nah, kapitalisme ini bertumpu pada itu. Sehingga negara itu nggak punya intervensi yang cukup besar terhadap perekonomian rakyatnya. Jadi, bener-bener nggak 100 persen sih. Tapi kalau misalkan secara teorinya, sebagian besar kegiatan ekonomi itu diserahkan kepada warganya. Entah itu individu atau kelompok atau swasta. Yang penting negara itu nggak terlalu mencampuri urusan perekonomian gitu. Negara mungkin cuma menetapkan pajak atau apa ya ibaratnya. Pokoknya cuma jadi regulator gitu loh. Yang cuma mengawasi agar perekonomian itu berjalan dengan lancar. Nah, karena itu, karena emang negara nggak mencampuri urusannya secara besar, swasta atau sektor-sektor privat itu sangat berperan di dalam kapitalisme. Karena mereka lah yang menjalankan ekonomi. Ingat ya, hukum pasar itu kan di mana, ya pokoknya intinya itu ya, aku nggak tahu. Pokoknya kalau misalkan ngejelasin secara ekonominya. Intinya, di sini kapitalisme itu membuka peluang sebesar-besarnya agar masyarakat itu bisa melakukan perekonomian menurut mereka masing-masing. Makanya, terkadang kapitalisme itu dibilang ideologi yang bikin orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ya, basically, orang-orang yang punya kekuasaan atau uang lebih banyak nanti bisa berkembang lebih, lebih, lebih. Dan itu bisa menarik uang dari orang-orang yang lebih rendah. Orang-orang secara perekonomiannya lebih rendah. Nah, gimana sih kapitalisme ini bermula? Sebenarnya, kalau misalkan kita ngomong kapitalisme, itu akar-akar sejarahnya udah jauh banget gitu. Dari tahun 1300-an. Cuma, pada saat itu, mereka tuh sistemnya masih kayak perdagangan dan masih bisa dibilang kapitalisme sederhana. Dengan orang-orang yang kaya itu menguasain barang-barang perdagangan lebih banyak dibandingkan orang-orang biasa. Tapi, kapitalisme secara ide-ide gitu ya, atau secara gagasan itu baru bermula ketika revolusi industri di Inggris. Nah, kenapa revolusi industri? Karena ketika revolusi industri itu kan gini ya, teman-teman. Ada orang-orang yang punya modal, orang-orang yang punya duit lebih, dan mereka menguasain perekonomian. Kayak misalkan yang punya mesin uap, yang punya mesin pemintal, punya segala macam mesin gitu kan. Itu adalah orang-orang yang punya modal, orang-orang yang punya duit. Sedangkan orang-orang yang nggak punya, mereka dipekerjakan. Dan mereka jadi buruh gitu loh, jadi pembantunya, jadi orang-orang yang produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dari sinilah muncul nih kayak gap gitu, antara orang-orang yang pemilik modal, dan orang-orang yang sebagai pekerja gitu. Jadi, ada dua kelompok masyarakat setelah revolusi industri ini. Jadi, ada dua kelas ya, kalau misalkan Karl Marx bilangnya, kelas burjuis dan kelas proletar. Burjuis adalah pemilik modal, sedangkan proletar itu adalah orang-orang yang bekerja atau kelas buruhnya gitu. Nah, kemudian paham ini tuh semakin dilegitimasi oleh Adam Smith, seorang ekonom asal, sebenarnya Skotlandia ya. Sorry, ini ada kesalahan. Seorang ekonom Skotlandia yang dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Kapitalis, karena bukunya dia yang judulnya Wealth of Nation kalau nggak salah, itu ya kayak melegitimasi, ibaratnya memuat ide-ide tentang kapitalisme ini, dan ini orangnya, si Adam Smith ini. Nah, makanya dia dijuluki sebagai Bapak Ekonomi Kapitalis. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, kapitalisme ini yang darinya, tadi dari Inggris, kemudian tuh menyebar ke seluruh Eropa, mulai dari Jerman, Perancis, Belanda, terutama Belanda ya, karena Belanda itu bisa dibilang pada saat itu, negara dengan kapitalisme yang cukup kuat, dengan adanya VOC, perusahaan-perusahaan dagang mereka, itu kan bisa dibilang sistem kapitalisme juga kan, cuma pada saat VOC itu, belum dilegitimate, atau belum diresmikan sebagai suatu paham. Mereka baru cuma dilaksananya, tapi mereka belum mengenal nih, apa sebenarnya kapitalisme apa. Mereka tuh belum sadar bahwa mereka sebenarnya udah melakukan yang namanya sistem kapitalisme. Nah, nanti menyebar-menyebar, terlebih ke Amerika Serikat, Australia, terus ke negara-negara, jajahannya, bangsa-bangsa Eropa yang menganut kapitalisme ini. Tapi kalau misalkan kita lihat konteksnya saat ini ya, sebenarnya nggak ada negara yang benar-benar menganut kapitalisme secara murni, karena emang susah gitu, kalau misalkan negara nggak punya intervensi yang cukup kuat dalam, kalau misalkan negara tuh nggak punya intervensi yang cukup terhadap ekonomian, nanti ya tadi. Kalau misalkan yang kaya makin kaya, sedangkan yang miskin makin miskin, sedangkan kalau misalkan kita lihat dunia saat ini ya, visi PBB aja untuk mensejahterakan semua masyarakat. Intinya ya pokoknya adanya ibaratnya kayak welfare gitu loh, kesejahteraan bagi masyarakat, dan kesejahteraan ini nggak bisa tercipta, kalau misalkan negara, suatu negara itu benar-benar menerapkan kapitalisme secara murni. Karena kapitalisme kan itu ngebolehin orang memonopoli juga, terus ngebolehin orang untuk menguasai pasar tanpa kelihatan, pokoknya dengan cara-cara yang mereka inginkan, walaupun makanya itu, adanya intervensi negara itu yang bikin, nggak ada negara yang benar-benar menerapkan kapitalisme secara murni, benar-benar 100%, yang ada campuran. Tapi kalau misalkan kita lihat sekarang, beberapa negara yang menganut kapitalisme yang secara kuat, yaitu Amerika Serikat. Mungkin ini udah kayak nggak asing ya, Amerika Serikat emang penganut kapitalisme nomor satu di dunia, terus ada Inggris, terus ada Perancis, Jerman, dan Belanda. Bahkan kalau misalkan teman-teman sempat dengar beberapa waktu lalu, ketika ada suatu bencana gitu di Texas, kalau nggak salah, pokoknya di negara-negara bagian Amerika Serikat, yang mana listrik itu jadi mahal banget, dan itu salah satu dampak ketika kapitalisme itu diterapkan secara besar, secara murni dengan perusahaan listrik aja dikasih ke swasta. Itu sebenarnya agak konyol gitu, karena pada akhirnya pihak swasta itu bisa menaikkan harga semau mereka. Dan mau nggak mau karena listrik ya kan, udah kayak kebutuhan sehari-hari, mereka harus bayar. Seberapa mahalnya makanya ada yang sampai bayar listrik, sekian juta itu ya karena itu. Sistem kapitalisme, di mana seharusnya ya kalau misalkan idealnya, negara ya harusnya menguasai listrik dong. Masa listrik dikasih ke swasta gitu, itu kan yang ibaratnya nggak gimana ya, kayak menyakut hajat itu orang banyak gitu kan. Nggak hal yang remeh-temeh sekedar kayak jualan apa gitu, listrik itu kan apa ya, basic needs semua orang gitu. Oke, itu tentang kapitalisme. Oh ya, sorry banget ini kayak di dekat rumahku ada musola, dan lagi ada pemilihan ke YRT, kalau misalkan nanti ada kayak sedikit noise, jadi mohon dimaklumnya teman-teman. Oke. Nah, lanjut ke ideologi yang kedua, yaitu komunisme. Nah, ini kenapa tadi aku ngasih disclaimer yang pertama, karena emang komunisme pada dasarnya lagi, apa ya, kayak jadi hal yang tabu banget gitu ya, kalau misalkan kita ngomongin di Indonesia, padahal mereka tuh nggak tahu sebenarnya komunisme tuh secara pemikiran apa gitu loh. Cuma karena suatu peristiwa aja, makanya kayak distigmatisasi. Padahal komunisme ini ya nggak seburuk yang dipikirkan orang-orang gitu. Nah, komunisme ini bisa dibilang dari kebalikan dari kapitalisme. Kalau misalkan kapitalisme tadi menekankan pada, yaudah, yang ibaratnya yang punya kemampuan atau kreativitas lebih, mereka yang unggul gitu. Sedangkan kalau misalkan di komunisme, mereka itu lebih menekankan pada kepemilikan secara kolektif. Maksudnya adalah kepemilikan secara bersama, faktor-faktor produksi, maksudnya kayak perusahaan-perusahaan, sehingga peran negara dalam perekonomian itu sangat-sangat dominan. Nah, di sini kepemilikan properti individu itu nggak diakuin. Jadi kayak perusahaan yang milik negara, semua perusahaan milik negara, nggak ada yang boleh memiliki perusahaan swasta gitu. Nah, komunisme ini muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan yang tercipta tiba-tiba sistem kapitalisme. Loh, kenapa nggak adil gitu kan pertanyaannya? Ya karena tadi, sistem kapitalisme itu ngebolehin yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Karena yang kaya kan ya bisa memperkaya diri mereka dengan modal-modal yang mereka miliki, ya sementara yang miskin ya susah, mereka harus hidup untuk memenuhi hidup aja, udah susah banget. Masa ya mau bangun perusahaan kan susah gitu. Sedangkan yang udah punya modal ya udah, tinggal mereka dapet keuntungan dari perusahaan mereka, terus mereka bikin perusahaan baru gitu kan. Jadi makin memperluas perusahaan mereka. Itu kalau misalkan dalam konteks kapitalisme gitu. Nah, ini juga balik lagi ke masalah revolusi industri tadi. Di kaum buruh yang tadi, kan ada dua kelas ya, proletar dan kelas bourgeois. Kaum proletar atau kaum buruh tadi yang merasa tertindas, kemudian tuh menginginkan adanya kepemilikan secara kolektif, faktor-faktor produksi ya. Karena mereka kayak diperbudak gitu. Apalagi dulu sebelum adanya konsep-konsep tentang hak asasi manusia yang lebih mendasar gitu. Buruh tuh bekerja sampai 16 jam sehari. Jadi bisa dipayangin ya teman-teman gimana capeknya mereka hanya dapet waktu sekitar 8 jam untuk istirahat gitu. Sementara waktu 16 jamnya digunain buat kerja. Sedangkan nanti ya kemudian muncul lah kayak regulasi-regulasi baru yang setidaknya apa namanya, buruh itu bakal dianya wajarnya 8 jam gitu. Kayak yang bakal diterapin di seluruh dunia. Sekarang kan idealnya gitu ya. Walaupun nanti ada orang-orang yang gila kerja atau apapun itu kan udah di luar konteks. Tapi itulah salah satu hal yang ditekankan oleh komunisme gitu. Nah tokoh yang sangat berpengaruh dalam pahaminya adalah Karl Marx, seorang ekonom asal Jerman yang mencetuskan yang namanya Marxisme. Mungkin teman-teman udah kenal ya sama Karl Marx. Tadi muncul di sosiologi ada, di ekonomi ada, di sejarah ada, di semua, hampir di semua ilmu pengetahuan, di politik ada, di hukum pun ada. Si Karl Marx ini mencetuskan ide-ide yang berhubungan dengan tadi ya kayak social welfare atau kesejahteraan bagi kesejahteraan yang merata gitu bagi seluruh rakyat. Makanya visinya paham ini kan sama rata sama rasa kan. Ya semuanya harus sesuai gitu, semuanya harus padan gitu. Semuanya bagi mereka keadilan itu dilihat dari kemerataan perekonomian bagi seluruh rakyat gitu. Jadi nggak peduli mau lo apa namanya, kayak kerja sekian jam-sekian jam, mau lo apa namanya, kayak semacam apa ya, kerja atau nggak kerja tetap dapet bagian gitu. Nah kemudian, misalnya intervensi pemerintah, karena kan pemerintah menguasai faktor produksi ya, dalam kejahatan perekonomian seringkali membuat kebebasan itu sangat terbatas ya, karena kayak ini, kayak pemerintahan-pemerintahan kayak gini tuh, sistem ini karena, apa ya, bisa diterima, sebesarnya intervensi pemerintah buat pemerintah itu bersifat absolut dan diketahuan. Nanti deh, aku bakal cerita di negara-negara mana aja yang pernah diterapin ini. Nah korupsi juga menjadi hal yang sering terjadi, karena kekuasaan yang terkonsentrasi di orang-orang tertentu saja, terutama partai, partai komunis itu sendiri kan, negara komunis, yang menganf komunisme itu, kan nggak ada partai lain kan, selain partai komunis itu sendiri gitu. Nah petinggi-petingginya lah itu, yang kemudian lebih diuntungkan, karena emang kekayaan berpusat mereka. Jadi sebenarnya paham ini tuh utopis gitu loh, kayak cuma bayang-bayangan bahagia doang, karena sebenarnya kalau misalkan dipraktikin secara real di dunia nyata, ya memang susah gitu. Karena nggak ada gitu manusia yang bener-bener bebas dari keinginan untuk menguasain lebih gitu ya, walaupun emang ide-ide terciptanya ini untuk kesejahteraan, tapi nggak ada gitu loh, bener-bener manusia yang murni, pengen-pengen, apa ya ibaratnya, nggak, ketika ada harta gitu ya, nggak menguasain itu tuh nggak ada gitu. Makanya biasanya orang-orang yang berkuasa itu, kekayaan negara tuh terkonsentrasi di mereka, dan makanya negara-negara yang mengenang komunisme ini, bisa dibilang, malah justru nggak merata gitu, yang biasanya dibangun itu adalah ibu kota, kota-kota penting, sementara kalau misalkan di losok-losok gitu, nggak begitu diperhatikan. Nah, dalam perkembangannya, komunisme ini memiliki berbagai penaksiran, karena emang diterapkannya beda-beda ya. Ketika nih, oke, mau ngasih satu pernyataan lagi, bahwa ketika suatu ideologi itu diambil gitu ya, di suatu negara, itu nggak 100% bakal sama pemikirannya dengan apa sebenarnya isi ideologi itu. Karena memang semuanya itu menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat, keadaan sosialnya, kemudian keadaan ekonominya, masyarakat tersebut gitu. Nggak bisa bener-bener antara, walaupun ya misalkan kita mau ngomong soal liberalisme. Liberalisme yang berlaku di Amerika, dengan liberalisme yang berlaku di Belanda, itu beda, karena memang disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Nah, makanya ini, kalau misalkan komunisme itu melahirkan paham-paham baru, seperti Leninisme, yang digagas oleh Vladimir Lenin, terus ada Stalinisme, ini adalah komunisme yang digagas oleh Joseph Stalin, kemudian ada Maoisme, ini digagas oleh pemimpin Tiongkok, itu Mao Zedong, terus ada Jusye, nggak tahu nih, apa ya, bacanya pokoknya Jusye itu adalah ala Korea Utara. Mereka nggak mau nyebut itu komunisme, tapi sebenarnya ya itu komunisme gitu, cuma emang namanya aja gitu, dan lain-lainnya. Nah, negara-negara penganut komunisme ini adalah, adalah Korea Utara dan Uni Soviet. Karena tadi ya, gue bilang bahwa ini adalah paham yang utopis gitu ya, nggak ada bener-bener negara yang bisa menerapkan ini secara murni gitu, karena malah terjadi korupsi, kekuasaan terpusat, terus kebebasan dibatasi gitu, makanya kebanyakan negara-negara yang menganut ini tuh umurnya nggak terlalu panjang, kayak contohnya Uni Soviet gitu, yang sebentar aja udah bubar gitu kan, cuma kayak sekitar 81 tahun, apa berapa ya, pokoknya nggak cuma, belum ada 100 tahun aja udah, udah berakhir gitu loh si Uni Soviet. Nah, kalau misalkan Korea Utara, kenapa bisa bertahan gitu ya, karena emang mereka sangat-sangat kejam gitu ya, gue bisa bilang bahwa mereka menerapkan ininya secara, mungkin sakuk gitu ya, karena emang kalau misalkan sedikit pelanggaran, hukumannya sampai kanak cucu, terus kalau nggak hormat, segala macem gitu, terus mereka tuh tertutup negaranya, jadi mereka nggak banyak dapat intervensi dari dunia asing gitu, bahkan ketika mereka di-push oleh PBB terkait senjata nuklir aja, nggak mempan gitu kan, apa namanya, push itu dari. Nah, lanjut ke satu ideologi lagi, sebelum nanti kalau misalkan ada yang mau nanya, silahkan. Nah, terakhir adalah sosialisme, ini gambarnya adalah di Kuba ya teman-teman. Dan sosialisme ini pahamnya mengakui kepemilikan secara kolektif, tetapi beda sama komunisme. Nah, dalam komunisme, properti individu itu nggak diakui, nggak diakui dan semua properti atau semua usaha itu adalah milik negara. Jadi kekayaan rakyat adalah kekayaan negara. Sementara kalau misalkan di sosialisme ini, mereka masih mengakui adanya properti pribadi. Selain itu, pemerintah di dalam negara sosialis itu umumnya mengakui eksistensi agama rakyatnya. Nah, inilah yang sedikit membedakan dengan komunisme. Walaupun sebenarnya beberapa negara sosialis itu agak strik juga ya, dalam mengatur agama. Nah, contohnya ya, kalau misalkan komunisme itu berlanggan agama itu adalah di Korea Utara. Korea Utara itu rakyatnya nggak boleh mengandut agama. Mungkin kalau misalkan, nah, iya, benar. Karena bagi mereka itu kayak menghambat kerjaannya mereka gitu loh. Jadi kayak mungkin bisa dibilang dengan adanya agama, mereka jadi nggak mau kerja atau ya, kan kalau misalkan komunisme itu kan berasal dari Karl Marx ya, yang mana Karl Marx sendiri bilang bahwa agama adalah candu gitu. Ya, ibaratnya kayak gitu. Itu kalau misalkan komunisme. Sedangkan di sosialisme, keberagamaan itu masih diperbolehkan. Asal nggak, apa namanya, nggak melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, negara panganut sosialisme adalah Tiongkok, Kuba, dan Yugoslavia. Nah, ini sebenarnya komunisme itu agak kayak bersinggungan gitu kan, sama komunisme, sama sosialisme agak bersinggungan. Karena emang mereka basically agak mirip-mirip gitu, dalam beberapa aspek. Tapi kalau misalkan gue bisa bilang, Tiongkok itu termasuk negaranya sosialis gitu. Karena emang kepemilikan secara pribadi itu masih diakuin. Apalagi Kuba ya, yang mereka sangat-sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Karena pada masa itu juga, pokoknya Kuba itu dikenal sebagai salah satu negara yang punya tenaga medis yang paling baik gitu. Terus, melek huruf yang paling bagus juga. Terus, Yugoslavia juga termasuk negara-negara sosialis. Tapi emang kalau misalkan kita lihat secara formalnya ya, secara formalnya, Tiongkok itu menganut komunisme. Cuma karena emang mereka dirintah oleh Partai Komunis Tiongkok gitu, PKC, ya bener, Partai Komunis Cina. Nah, tapi balik lagi, enggak ada yang benar-benar melaksanakan sosialisme atau komunisme ini secara pure gitu. 100% mereka melaksanain ideologi ini. Karena emang susah gitu. Ya enggak mungkin, enggak ada intervensi. Intervensi negara itu mungkin ya lebih besar. Cuma enggak ada, enggak mungkin, enggak ada suatu perusahaan yang enggak jalan gitu di suatu negara itu. Karena ya tadi, nanti malah jadinya kayak Uni Soviet gitu ya, bener-bener ingin menerapkan komunisme secara murni, akhirnya runtuh gitu. Makanya sekarang kalau misalkan negara-negara kayak Tiongkok, itu mulai membuka diri sama yang namanya kapitalisme. Secara ideologi pemerintahan mungkin ya, Tiongkok itu bisa dibilang komunisme ke arah sosialisme. Cuma secara ekonomi, Tiongkok itu adalah negara yang bisa dibilang adalah kapitalis. Karena emang dia banyak perusahaan-perusahaan swasta, terus emang ekonominya juga bertungguh pada perusahaan. Jadi itu enggak bisa kita nafikan gitu, bahwa emang ada mix ideologi yang dianut oleh negara-negara tersebut. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya? Oke, ada yang private CTK aku buat ngejelasin paham-paham yang diciptakan oleh komunisme. Mungkin ini ya, paham penaksirannya mungkin ya. Yang pertama itu adalah Leninisme. Jadi Leninisme ini, Lenin itu kan pemimpin Uni Soviet ya. Pemimpin pertama Uni Soviet, yang mana dia juga melahirkan pemikiran-pemikiran. Ibaratnya dia menaksirkan pemikirannya dia tentang komunisme tadi, makanya lahirlah yang namanya ajaran Leninisme. Sebenarnya sama, basically ini komunisme juga, cuma di perspektifnya si Vladimir Lenin. Terus ada Stalinisme. Stalinisme ini adalah paham komunis yang diciptakan oleh Stalin gitu, dari buah pikirannya si Joseph Stalin. Terus ada Moisme. Moisme ini adalah paham komunisme di taksirannya si Mojit. Kalau misalkan teman-teman tulisannya kan mau zedong ya, tapi kalau nggak salah bacanya Mojit. Nah, itu penaksirannya si dia. Nah, kalau Joseph, ini apa sih bacanya pokoknya itulah ya. Ini adalah ideologi komunisme yang dianut oleh Korea Utara. Mereka nggak bisa. Mereka kayaknya nggak boleh nyebut namanya komunisme deh, tapi ya intinya itu komunisme. Itu yang dekat-dekat sama komunisme secara realnya. Kayak gitu. Udah cukup jelas tadi ya nanya di private chat, atau ada yang mau dijelasin lagi? Oke, paham. Terus ada yang nanya. Oke, iya ada adik kelas gue, gue seneng buat. Ada, merkantilisme itu termasuk ideologi atau nggak? Mungkin bisa dibilang iya ya. Karena emang, merkantilisme itu pernah berkembang di Eropa, abad ke, abad-abad pelayaran gitu. Kalau misalkan teman-teman pernah ingat gitu kan, itu ada termasuk merkantilisme. Tapi, merkantilisme ini bisa dibilang udah nggak berlaku lagi di zaman sekarang gitu. Itu ideologi yang udah, mungkin bisa gue bilang, keseng gitu. Karena emang udah, udah nggak berlaku lagi. Nah, merkantilisme itu apa? Jadi, merkantilisme ini adalah suatu paham yang menekankan bahwa negara yang makbur, atau negara yang kaya, itu adalah negara yang punya emas banyak-banyaknya. Mereka menumpuk emas atau logam mulia sebanyak-banyaknya. Merchant kan ya. Kayak misalkan asal katanya, kalau misalkan ada Inggris tuh merchant. Merchant tuh apa sih? Kayak semacam dagang gitu ya. Nah, pokoknya yang perdagangan emas ini, atau mungkin nanti lanjut lagi ke perdagangan rempah-rempah. Nah, semakin banyak negara menguasai logam mulia, atau nanti rempah-rempah, atau intinya kekayaan yang bersifat material gitu ya. Itu adalah negara yang dapat dikatakan makmur. Kayak gitu. Itu bisa dikategorikan sebagai ideologi. Cuma udah nggak ada lagi deh. Kayaknya negara yang mengandung itu, walaupun pemikiran itu masih ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya lagi, atau udah aman? Boleh dong komen. Teman-teman komen. Kalau aman nanti lanjut ke ideologi politik. Tapi sebentar ya, aku mau izin minum. Oh ya, kalau gue ngomongnya aku atau gue itu, ya maklum aja ya. Karena emang kadang-kadang belibet. Oke, lanjut ke ideologi politik. Nah, ini dia. Ini menarik. Jadi, ideologi politik yang pertama adalah demokrasi. Nah, demokrasi ini adalah paham politik. Yang menekankan bahwa kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan itu haruslah berasal dari rakyat. Kalau misalkan dilihat dari akar katanya, ada demos dan kratos. Demos itu rakyat. Kratos itu, atau kratein itu dari bahasa Yunani, itu adalah pemerintahan. Jadi, pemerintahan dari rakyat. Nah, menurut Abraham Lincoln, ini demokrasi itu dapat diartikan sebagai pemerintahan. Ini ya, kayak pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, gimana sih sejarah demokrasi itu? Jadi, demokrasi itu sudah berkembang sejak zaman Yunani kuno. Ini makanya ilustrasinya, ini ya, Atena. Dalam bentuk demokrasi langsung, yaitu masyarakat itu, karena waktu itu kan emang, negara-negara polis gitu ya, sebutannya negara kotanya Yunani, kayak Atena, itu kan masih sedikit ya penduduknya, nggak sebanyak saat ini. Nah, makanya demokrasi langsung ini bisa dilaksanakan. Nah, demokrasi langsung ini dilaksanakan, mereka ngumpul di suatu tempat, mereka kayak menyuarakan pendapat mereka, tentang suatu hal, tapi ada kelemahannya. Nggak semua orang punya kesempatan yang sama, kayak para budak itu nggak dianggap setara, karena emang bagi mereka pada zaman itu ya, budak itu objeknya bukan subjek, terus perempuan juga pada saat itu, agak dibatasi gitu, nggak se. Makanya dia yang paling dominan pada saat itu, laki-laki. Nah, konsep demokrasi langsung ini, kemudian redup selama abad pertengahan, kan kalau misalkan di timeline-nya sejarah Eropa itu ya, kan ada peradaban Yunani, habis itu peradaban Yunani, nanti ke peradaban Romawi. Nah, setelah peradaban Romawi, Romawi kan itu jatuh di tangan bangsa Barbar, itu pada tahun 476, dan setelah itu nanti dikuasain sama bangsa Barbar atau bangsa Jermani. Nah, selama masa abad pertengahan ini, oh ya, tadi disebut sebagai abad pertengahan, nah selama abad pertengahan ini, pemikiran-pemikiran tentang demokrasi itu renduk, karena mereka menganut monarki. Monarki itu nggak mengenal yang namanya sistem demokrasi, kalau pada saat itu ya. Nah, dan kemudian ini tuh muncul kembali, ide-ide ini pada saat, lebih tepatnya pada saat renaissance, tapi dipertegas lagi saat off clarum, karena renaissance itu kan kayak, lahirnya kembali budaya-budaya Romawi dan Yunani ya, sedangkan off clarum itu pencerahannya, jadi gagasan-gagasannya kayak diterjemahkan secara ilmiah gitu ya, sama para ilmuwan-ilmuwan pada saat itu. Nah, demokrasi kemudian berkembang pasca terjadinya revolusi Amerika dan revolusi Perancis, karena memang yang mereka tuntut pada saat itu, terutama revolusi Perancis, kalau misalkan revolusi Perancis itu kan memang yang mereka tuntut itu adalah monarki kan, monarkinya Perancis pada saat itu yang dipegang sama Louis ke-16 itu, sewenang-wenang sesuka dia gitu, absolut gitu ya bahasanya. Nah, makanya mereka menginginkan adanya pemerintahan yang berasal dari rakyat. Nah, kemudian muncullah tokoh-tokoh yang mengembukakan demokrasi, konsep-konsep demokrasi ini, antara lain John Locke, Montesquieu dan J.J. Russo. Nah, John Locke itu adalah seorang filosof dari Inggris, Montesquieu sama J.J. Russo itu dari Perancis gitu. Nah, Montesquieu kemudian mengemukakan yang kita kenal sebagai trias politika. Trias itu tiga, politika itu politik gitu. Sebagai bentuk pemerintahan dalam negara demokrasi. Yang pertama itu adalah legislatif. Oh ya, sebenarnya trias politika ini kalau misalkan konsepnya Montesquieu, itu adalah pembagian pemisahan kekuasaan secara mutlak antara ketiga lembaga ini. Yang pertama itu adalah legislatif. Legislatif ini adalah lembaga perwakilan rakyat yang tugasnya itu membuat undang-undang. Nah, kemudian yang kedua itu ada eksekutif. Itu adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat sama legislatif ini. Pokoknya menjalankan roda pemerintahan ini eksekutif. Contohnya presiden, wakil-wakilnya, terus menteri-menterinya, terus lembaga-lembaga di bawah presiden, itu lagi eksekutif. Kalau legislatif itu, kalau dalam konteks Indonesia itu ya, DPR, MPR, DPD gitu ya, DPRD itu dalam level yang lebih rendah lagi. Kalau di Amerika Serikat, mereka menganut sistem legislatif yang bicameral, dua kamar. Ada Senat, ada House of Representatives, yang mana kalau misalkan mereka digabung, itu jadi kongres. Ini adalah gedung kongresnya Amerika Serikat, yang terdiri dari dua. Kan negara Amerika Serikat itu ini ya, negara yang federal. Makanya ada wakil rakyatnya. Wakil rakyat berdasarkan, negara federalnya, dan ada wakil rakyat yang berdasarkan jumlah rakyatnya. Yang berdasarkan jumlahnya itu House of Representatives, sedangkan kalau yang berdasarkan negara bagiannya itu adalah Senat. Terus yang terakhir ada yudikatif. Yudikatif ini adalah lembaga peradilan yang mengawasi kedua lembaga ini, terus selain itu dia juga melakukan pengadilan terhadap pelanggaran undang-undang. Contohnya ada Mahkamah Agung, kalau misalkan di Indonesia ada Mahkamah Konstitusi, ada Komisi Judisial. Kalau di Amerika Serikat, mereka nyebutnya Supreme Court. Jadi kayak lembaga peradilan yang tertingginya, Mahkamah Agung tertingginya. Mereka masing-masing itu memegang peranan tersendiri. Jadi mereka udah kayak ngejalanin fungsinya, dan mereka kalau misalkan di sistem pemisahan kekuasaan atau trias politika murni, dari konsepnya Montesquieu, itu mereka nggak boleh saling campur tangan satu sama lain. Jadi legislatif buat undang-undang ya legislatif aja. Nggak boleh ada campur tangan dari yudikatif ataupun eksekutif. Tapi mereka bisa saling punya hak masing-masing untuk memberhentikan atau menyetujui atau tidaknya. Misalkan ya, kalau misalkan di Amerika Serikat, legislatif itu boleh memberhentikan atau memakzulkan presiden. Contohnya waktu kemarin Trump, kenapa ya dia, kalau nggak salah ini deh, yang melakukan penembakan terhadap Iran, generalnya Iran gitu. Nah, itu kan udah dimakzulkan sama host of representative-nya kan. Cuma dia masih berkuasa karena emang senatnya nggak menyetujui. Sedangkan kalau misalkan harus memakzulkan, itu senat sama host of representative, pokoknya kongres ya seluruhnya, host of representative sama senatnya harus sama-sama menyetujui. Sementara pada saat itu cuma host of, pokoknya DPR-nya aja deh yang menyetujui, sementara senatnya nggak. Sementara kalau misalkan di Amerika Serikat, si presiden ini boleh melakukan hak veto ketika legislatif itu membuat suatu peraturan. Jadi dia boleh menyetujui atau nggak undang-undang atau peraturan tersebut. Sementara yudikatif ini, dia juga bisa mengadili, bukan mengadili, tapi melakukan uji material terhadap peraturan yang dibuat oleh legislatif. Jadi undang-undang sebelum diundangkan, harus diuji dulu sih sama yudikatif ini. Nah, kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia itu, di Indonesia itu nggak menganut trias politika secara murni, tapi lebih ke distribution of power atau pembagian kekuasaan, di mana sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat di katakan negara kita ya, eksekutif itu boleh mengajukan rancangan undang-undang kepada legislatif, dan mereka nanti ngebahas bareng. dan yudikatif itu beberapa hakim agungnya ada dipilih dari legislatif dan eksekutif, jadi masih ada ibaratnya campur tangan ketiga lembaga ini. Sedangkan kalau di Amerika Serikat, mereka kayak tek-tek-tek, jadi kayak nggak boleh ada campur tangan masing-masing, tapi masing-masing harus mengawasin masing-masing lembaga yang disebut sebagai sistem check and balance. Kalau di Indonesia, nggak menganut trias politika secara murni, kayak gitu. Nah, kayak gitu tentang demokrasi. Nah, kita lanjut ke liberalisme baru nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh. Nah, yang selanjutnya adalah liberalisme. Dari akar katanya ya, libere atau bahasa-bahasa latin kalau nggak salah, ini artinya adalah kebebasan, bebas gitu. Nah, paham ini sesuai dari bahasanya, itu menekankan pada kebebasan individu secara politik, sosial, dan ekonomi. Nah, dalam praktiknya, liberalisme ini identik dengan kapitalisme, karena emang mereka sama-sama menekankan pada kebebasan individu atau kelompok. Nah, ciri-ciri liberalisme ini adalah adanya pengakuan hak asasi manusia yang sangat tinggi, dan mereka kayak harus mengakuin itu gitu. Pokoknya nggak peduli apapun lo terbelakang lo, asal lo manusia, lo punya hak-hak dasar yang harus dihormati oleh manusia lain. Itu adalah prinsip dari negara liberalisme. Nah, liberalisme ini muncul di Eropa sebagai reaksi atas monarki yang semenang-menang. Contohnya ya, di Prancis gitu ya, ketika revolusi Prancis, itu termasuk nanti ada gagasan liberalisme, makanya teman-teman kan kalau misalkan pernah lihat, pernah dengar gitu ya, motonya revolusi Prancis kan liberte, egalite, fraternite kan. Nggak tahu sih itu spellingnya gimana, tapi intinya kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Nah, liberalisme ini sebenarnya udah berkembang udah agak lama gitu ya, sebelum revolusi Prancis pun udah ada gagasan-gagasan ini, terutama dari gagasannya John Locke. Makanya John Locke itu bisa disebut sebagai bapak penggagasan kasasi manusia sedunia. Nah, gagasan-gagasan liberalisme ini kemudian berkembang, menyebar ya ke negara-negara lain, terutama nanti ke Amerika Serikat, terus ke Eropa Daratan, terus ke Australia juga, karena Australia itu kan jajarannya Inggris. Nah, negara yang menganut liberalisme ini adalah Amerika Serikat, Belanda, Inggris, dan negara-negara Eropa Barat, kayak Prancis, Jerman, terus Belanda, Spanyol, gitu ya. Pokoknya negara-negara Eropa itu kebanyakan mengandut paham liberalisme ini. Kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain, boleh, kalau maunya ditanya di kolom komentar. Oke, ada yang mau minta tolong jelasin tentang pemerintahan monarki. Jadi, pemerintahan monarki itu adalah pemerintahan kerajaan, gitu. Monarki itu kan kerajaan, ya. Nah, pemerintahan monarki ini ya pada dasarnya pemerintahan yang diperintah oleh satu orang. Dan biasanya, karena emang diperintah satu orang, ya itu bisa bersifat, punya kecenderungan untuk bersifat diktator atau absolut, gitu. Karena emang apa ya, emang udah mungkin bisa dibilang fitnahnya manusia ya. Kalau misalkan dia punya kedudukan tinggi, dia bakal melakukan apa yang kepentingannya dia, gitu. Dia nggak akan memikirkan kepentingan publik. Nah, makanya itu dari absolutisme ini, kemudian mereka kayak banyak ditentang gitu. Sama masyarakatnya sendiri. Kayak gitu. Kalau misalkan sistem monarki dan monarki itu, kesempatan dalam pemerintahan itu nggak sama. Karena pemerintahan itu dikuasain sama orang-orang tertentu aja, gitu loh. Dikuasain sama orang-orang yang berdasarkan garis keturunannya mereka. Kayak gitu. Itu untuk monarki. Kalau gitu, oh ya, monarki itu kayak Inggris, benar. Tapi monarki Inggris itu monarki konstitusional, bukan monarki absolut. Monarki konstitusional itu adalah monarki yang diatur oleh undang-undang. Jadi nggak bisa selenang-undang. Bedanya kapitalisme sama liberalisme itu apa? Kalau misalkan liberalisme ini bisa dibilang lebih ke arah sosial sama politiknya. Makanya aku bedain antara yang politik dan ekonomi. Sedangkan kapitalisme itu pure. Soal ekonomi gitu ya. mungkin ada sedikit bau-bau politiknya, cuma kapitalisme itu lebih ke ekonominya, gitu. Sistem ekonominya dibandingkan politiknya. Kayak gitu, Catherine. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monarki absolut itu adalah monarki yang bisa sewenang-wenang, gitu. Kekuasaannya absolut. Nggak bisa dibantah. Kalau misalkan raja bilang A, yaudah A, gitu. Nggak ada A, B, Nggak ada C, Nggak ada D, gitu. Pokoknya nggak bisa, nggak boleh ngebantah, gitu. Dan karena itu, raja tuh bisa melakuin apa aja, gitu. Yang dia mau. Mau dia mau ngebunuh orang, mau dia menggal orang, gitu. Ya pokoknya, what he said, ya harus dipenuhi, gitu. Kalau nggak, justru malah orang nggak dipenuhi itu, jadi korbannya, kayak gitu. Ada kok, ada negara yang masih mengalami absolut itu, contohnya adalah Arab Saudi, dia kan emang rajanya absolut, kan. Terus ada Brunei Darussalam, itu kan kerajaan, dan kalau nggak salah di Brunei itu nggak ada kayak house of president, DPR-nya gitu. Jadi emang yang membuat hukum, ya raja. Yang, apa namanya, yang melakukan, menjalankan pemerintahan, ya raja. Kayak gitu. Sultan, ya kalau misalkan diri. Oke, ada pertanyaan. Kan, kalau trias politika hanya bisa diaplikasikan oleh presidensial. Kalau parlamenter kan eksekutif mereka dari Perdana Menteri dalam parlament. Kayaknya emang iya deh, kalau misalkan trias politika itu hanya bisa secara murni, gitu ya. Diterapkan di negara-negara yang mengandung presidensial. Karena kalau misalkan di negara-negara parlamenter kan yang lebih kuat justru ininya, kan. Kayak lembaga perwakilan rakyatnya. Yang, apa, ibaratnya punya kendali lebih, gitu, terhadap pemerintahan, itu adalah negara, rakyat itu sendiri melalui perwakilannya. Kayak gitu. Oke, sampai sini mungkin lanjut dulu ya, nanti sebelum ada pertanyaan. Lagi. Aku izin minum lagi, teman-teman. Nah, selanjutnya. Oh iya, tadi aku mau ngejalesin bahwa dalam suatu negara bisa jadi tuh mereka menganut ideologi yang gak cuma satu, gitu. Contohnya Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat itu kapitalisme iya, liberalisme iya, nasionalisme juga iya, dan nanti ada satu lagi sekularisme juga iya. Jadi gak menutup kemungkinan as long as ideologi itu gak saling bertentangan, mereka bakal hidup di suatu negara yang sama, gitu. Nah, nasionalisme itu merupakan ideologi yang memandang bahwa kecintaan terhadap tanah air dan negara atau nation adalah suatu hal yang penting, gitu. Nah, karena dari akar akar bahasanya aja kan nation, ya, negara. Makanya paham ini tuh yang menekankan kecintaan terhadap suatu negara. Nasionalisme ini juga muncul pada saat revolusi Amerika. Kan kalau misalkan teman-teman ingat lagi ya, case revolusi Amerika itu kan ketika mereka ingin mendirikan negara mereka sendiri tanpa adanya penjajah Inggris, gitu. Intinya pengen mengusir atau melakukan perlawanan terhadap Inggris. dan mereka itu menganut suatu paham yang disebut nasionalisme ini karena mereka ingin melindungi negara mereka dari campur tangan Inggris mau di pemerintahan atau ekonomi intinya pengen mengusir penjajah, gitu. Nah, ideologi ini juga menjadi senjata bagi negara-negara jajahan untuk mengusir para penjajah dari negara mereka. contohnya Indonesia ketika masa pergerakan nasional itu kan muncul paham nasionalisme juga terus muncul paham kebangsaan intinya ya, kayak gitu. Di India juga termasuk nanti di negara kayak Mesir negara-negara Afrika dan Asia yang pernah dijajah sama bangsa barat. Itu sampai sekarang bahkan nasionalisme ini kayak salah satu hal yang sering digaungkan gitu sama negara-negara tersebut, gitu. Kemudian muncul pertanyaan, gitu. Apakah nasionalisme ini hanya dianut oleh negara-negara yang pernah dijajah? Enggak, gitu. Karena memang negara-negara yang nggak pernah dijajah pun sebenarnya bisa, gitu, menganut nasionalisme. Contohnya Jepang. Jepang tuh orang-orangnya nasionalis banget, gitu. Kalau misalkan teman-teman pernah lihat, gitu ya, ketika mereka sangat respect terhadap negaranya, sangat cinta terhadap negaranya, terus Inggris juga negara-negara yang sangat-sangat nasionalis, gitu. Kalau Amerika, mereka pernah dijajah. Jadi, nggak termasuk negara yang nggak pernah dijajah, gitu. Mereka kan pernah dijajah sama Inggris. Nah, ini nih yang menarik. Yaitu tentang fasisme yang tadi sempat disinggung di awal, ya. Jadi, fasisme tuh apa sih, gitu? Fasisme adalah paham ekstrim. Ini ada yang gue highlight, ekstrim, ya. Yang menekankan kecintaan berlebihan terhadap tanah air atau negara, gitu. Jadi, ketika tadi itu adalah si nasionalisme itu menekankan pada kecintaan terhadap tanah air, nah, fasisme ini adalah versi lebih advance-nya lagi, versi lebih ekstrim-nya lagi kecintaan yang berlebihan, gitu. Makanya dapat dikatakan bahwa fasisme adalah nasionalisme fanatis. Kenapa fanatis? Ya, karena emang berlebihan, gitu. Karena emang sesuatu yang berlebihan itu gak baik, walaupun sebenarnya itu sesuatu itu baik. Ketika, kayak baik itu baik, gitu. Tapi kalau baik secara berlebihan itu gak baik. Kayak gitu. Kayak gitu, deh. Nah, fasisme dalam praktiknya itu identik dengan totalitarianisme, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang gak mau adanya partai oposisi atau pihak oposisi, sehingga pemerintah itu bersifat absolut dan diktator. Ya, ini bisa teman-teman lihat gitu ya, pada saat Perang Dunia Kedua di Jerman, itu kan yang partai berkuasa, satu-satunya partai Nazi, gitu. Selain partai Nazi, semuanya disingkirkan. Mau itu oposisi dari partai atau mau oposisi dari rakyat grassroots, itu semuanya disingkirkan. Makanya, satu-satunya yang berkuasa, yaitu partai Nazi itu sendiri. Dan nanti kalahnya itu bukan dari perlawanan dari rakyatnya, tapi dari campur tangan eksternal, kayak Amerika Serikat, Inggris, Prancis, gitu-gitu kan melakukan Perang Dunia, yang akhirnya menimbulkan itu. Nah, paham ini tadi berkembang di Eropa, dan menguat pada Perang Dunia Kedua. Beberapa negara yang pernah menganfasisme itu adalah Jerman, terus Italia, dan juga Jepang. Jerman ya, jelas ya, pada masa ini, pada masa Hitler berkuasa, Perang Dunia Kedua, Italia itu pada masanya Benito Mussolini dan Jepang itu pada masanya si Kaiser Hirohito. Kayak gitu. Itu tadi tentang fasisme. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau ngulik ini lebih jauh, banyak pertanyaan yang muncul dari fasisme ini, cuma nanti aja ya, satu lagi baru kalau misalkan mau nanya. Apa-apa? Nah, oke, lanjut ke konservatisme. Jadi konservatisme itu apa sih? Konservatisme adalah ideologi politik yang menganut nilai-nilai tradisional sehingga mereka cenderung mempertahankan status quo atau bahkan status quo ante. Ini bahasanya mungkin agak asing ya, mungkin ini agak bingung gitu ya ketika kita ngomongin soal ideologi gitu karena kayak banyak bahasa alien gitu kan ya yang tentang ideologi ini. Jadi status quo itu adalah keadaan stabil gitu, keadaan saat ini yang stabil. Dan status quo ante adalah kecenderungan untuk menuju masa lalu gitu. Mereka menginginkan romantisasi masa-masa terdahulu. Jadi basically konservatisme ini adalah suatu paham yang gak menginginkan adanya perubahan atau globalisme. Globalisme tuh perubahan-perubahan yang mendunia gitu. Makanya konservatisme ini punya tendensi ketakutan terhadap perubahan atau globalisme sehingga mereka tuh orang-orang yang menganut ini cenderung menentang tadi adanya perubahan, adanya pencampuran, terus adanya pengaruh kebudayaan eksternal, karena mereka pengen pure menjalankan berdasarkan based on tradisi atau kebiasaan mereka gitu. Nah, dan ini tuh kayak lagi happening gitu loh, lagi booming-boomingnya di Eropa sama Amerika sih. Nah, kelompok-kelompok konservatif ini bersifat anti-imigran dan tidak setuju dengan eksistensi Uni Eropa. Contohnya adalah Austria, Hungaria, terus ada Polandia dan Denmark. Bahkan kalau misalkan Polandia, kalau misalkan teman-teman aware sama berita internasional, Polandia tuh salah satu negara yang konservatifis. Konservatismenya lagi ibaratnya membara banget gitu. Mereka anti- anti- perbedaan, mereka katoliknya, agama katoliknya menguat banget, terus mereka juga apa ya, ibaratnya gak menginginkan adanya imigran gitu-gitu. Pokoknya dan mereka juga gak menginginkan adanya Uni Eropa. Dan sebenarnya gak cuma di negara-negara ini aja, di Belanda tuh ada pemerintahan yang kayak gini, terus di Perancis itu dibawahnya Marie Leppeng, itu juga si oposisinya apa namanya, Perdana Menteri saat ini dia pokoknya itu. Pokoknya kalau bahasa Perancis itu agak susah di spell ini. Terus di Jerman juga ada, walaupun si Angela Merkel, nah ini nih kayak suatu hal yang agak menarik gitu. Kan Angela Merkel baru turun bulan ini ya kalau gak salah dari jabatannya sebagai kanselir. Terus partai-partai oposisinya tuh kayak yang menentang banget adanya ini loh kayak imigran-imigran gitu. Sedangkan si Angela Merkel tuh kalau misalkan kita lihat tuh kayak apa ya, hatinya tuh baik banget minta sih kayak dia memberikan suaka terhadap pengungsi-pengungsi atau imigran dari Timur Tengah dan Afrika yang datang ke negaranya. Sementara sedangkan makanya muncul pertanyaan besar bahwa ketika Angela Merkel turun, gimana nih keadaan Jerman dan gimana keadaan Uni Eropa? karena banyak banget kayak di Jerman tuh kayak terpecah menjadi dua gulungan ada yang setuju imigran ada yang enggak ada yang pro Uni Eropa ada yang enggak kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Oh iya, kalau mau ngomong langsung boleh ya, Raisen? Nanti aku pilih. Bedanya sama Kauvinisme itu apa? Oke. Mungkin Kauvinisme itu lebih ke sosialnya kali ya. Kayak mereka mengunggulkan bangsa mereka sendiri memandang rendah bangsa lain. Kayak gitu. Kalau konservatisme itu mereka ingin balik ke tradisi mereka gitu. intinya mereka enggak mau adanya perubahan. Status quo dan status quo ante itu apa tadi ya? Kayak status quo itu keadaan stabil yang saat ini terjadi status quo ante itu keadaan di masa lalu. Mereka ibaratnya ingin balik ke masa sebelum adanya campur-campuran gitu. Partai oposisi partai yang menentang iya benar. Partai oposisi itu partai yang berseberangan opposite gitu bahasa Inggrisnya oposisi kan seberang gitu. Bukan sama konservatisme tapi sama fasisme. Oke. Bedanya kauvinisme sama fasisme. Sebenarnya mungkin ini ya kalau misalkan gue bisa bilang bahwa fasisme itu udah tahap lanjutannya dari kauvinisme. Orang-orang kauvinis itu belum tentu fasis tapi orang fasis itu udah pasti kauvinis. Paham gak? Kayak ibaratnya fasisme ini udah kayak diterapin di pemerintahannya. Sementara kalau kauvinis itu baru dalam benak masyarakatnya. Orang-orang bisa individual kayak gue bisa bilang bahwa gue ada orang yang kauvinis tapi gue belum tentu fasis karena fasis itu adalah bentuk dalam suatu lingkaran negara atau suatu pemerintahan. Sedangkan kauvinis itu masih bisa bersifat individu. Kayak gitu Catherine. Agak menjelaskan atau bingung? Sorry ya kalau bahasa gue agak beli. Tapi intinya kayak gitu. Nah oke sampai sini ada yang mau ditanyain atau mau lanjut ya karena emang sedikit lagi kita selesai tapi kalau misalkan nanti ada pertanyaan sabi banget ditanyain. Oke menarik ada yang pertanyaan private chat ke gue di masa globalisasi gini tuh ideologi kayak komunisme yang tertulup kayak di Korea Utara tuh bakal bisa bertahan enggak? Sebenarnya bukan apa ya gue gak mau bilang apa bisa bertahan atau enggak cuma kalau misalkan kita lihat berkaca dari Uni Soviet ya teman-teman bisa lihat sendiri gitu ya gimana emang tapi kalau misalkan Uni Soviet itu emang negaranya luas gitu kan dia juga multi etnis gitu di Rusia atau dari Kazakhstan terus emang apa namanya adanya ini internet gue kedengeran kan maksudnya suara gue terjadi yang ngejelaskan ini soalnya kayak unstable gitu terus ada gue macam-macam etnis gitu sedangkan kalau misalkan Korea Utara itu cuma ada etnis Korea atau ya kalau misalkan teman-teman lihat tuh kan orang Korea ya di baratnya mirip-mirip gitu kan walaupun beda mungkin gak beda jauh nah apakah bisa kalau misalkan dibilang apakah bisa bertahan atau enggak ya tergantung gimana pemerintahannya kalau misalkan dia oke kalau misalkan Tiongkok itu komunisme yang terbuka gitu mereka open terhadap perubahan-perubahan dari dunia lain atau pengaruh eksternal sedangkan kalau misalkan komunisme Korea Utara mereka tertutup karena mereka cuma mau berinteraksi itu sama Tiongkok doang tapi kalau misalkan kita lihat saat ini ya Korea Utara bisa bertahan-bertahan aja gitu kan tapi belum tentu apakah ini bisa bertahan sampai ke depannya atau enggak ya kita gak pernah tahu gitu kalau misalkan disuruh tanya pendapatnya tapi kalau misalkan berkaca dari Uni Soviet yang ingin menerapkan secara murni emang agak susah kayak gitu agak belibet ya sorry ini yang nanya kalau kembali ke status kuantem bukannya reaksinisme gue belum baca lagi deh soal ini tapi dari yang gue baca di sumber yang gue cari itu apa namanya status apa namanya si konservatisme ini termasuk yang menginginkan adanya status kuantem gitu oh sebentar gue mau puas dulu ya nanti gue bakal tapi ntar aja jadi di akhir gue bakal share sumber gue yang mana nanti kalian bisa baca ya udah gue taruh disitu nah lanjut ya ke islamisme nah ya dari katanya teman-teman udah tau ya islamisme dari paham islam ini adalah paham politik yang bertumpu pada nilai-nilai islam dalam menjalankan politik dan kehidupan sosialnya jadi intinya pada paham ini tuh pengen melibatkan adanya nilai-nilai agama islam gitu ke dalam pemerintahan mereka paham ini tuh berkembang pesat di timur tengah yang memang mayoritas masyarakatnya menganut ajaran agama islam contohnya itu adalah Arab Saudi kerajaan ya mereka terus mereka menerapkan hukum islam secara bisa dibilang murni gitu ya ada hukum mati juga ada hukum cambuk segala macem terus di Iran juga ada negara mereka menganut yang mereka men-declare bahwa mereka negara islam republik islam Iran terus ada Brunei Darussalam yang tadi sempat disinggung juga bahwa mereka emang menerapkan hukuman-hukuman yang bernilaikan nilai-nilai islam karena emang mereka emang negaranya kayaknya hampir semuanya beragama islam kayak gitu yang non-muslimnya mungkin oke lanjut ke paham sekularisme nah sekularisme ini pada dasarnya adalah pandangan politik yang berusaha memisahkan antara urusan privat terutama agama kalau misalkan teman-teman lihat disini ada church kesana terus ada state kesana jadi mereka ingin memisahkan ini gitu dengan urusan publik atau pemerintahan jadi ibaratnya mereka gak mau adanya campur tangan agama di dalam pemerintahan mereka nah ini berkebalikan sama kok udah kesini aja bentar sama islamisme tadi kalau islamisme kan mau ada ada adanya ini ya kayak apa namanya nilai-nilai islam di dalamnya sementara kalau sekularisme ini gak mau justru kayak yaudah agama ya agama urusan privat-privat sementara urusan publik atau pemerintah ya pemerintahan gitu gak boleh ada campur tangan antara keduanya nah paham ini itu pertama kali muncul muncul di Eropa juga ya karena emang kebanyakan paham ini muncul di Eropa pasca reformasi gereja dan perang 30 tahun jadi kan kalau misalkan teman-teman ingat ketika reformasi gereja itu kan ini Martin Luther intinya mengkritik pemerintahan mengkritik pemerintahan mengkritik gereja bahwa ada korupsi segala macem ada keseluruhan penang-penangan terus mereka menggunakan legitimasi kekuasaan mereka untuk memeras rakyat atau segala macemnya nah kemudian nanti kan ada perang 30 tahun perang antara orang katolik dan orang protestan gitu pendukungan ini di Jerman karena emang berlangsungnya secara 30 tahun yang nanti akhirnya itu ditandatanganinya perjanjian Westphalia Westphalen atau Westphalia gitu nah perjanjian ini salah satu butir perjanjian ini adalah nanti ada pemisahan antara negara dan gereja jadi gereja nggak boleh mencampuri urusan kenegaraan nah ini juga kemudian semakin dikuatkan ketika adanya revolusi Perancis gitu dimana pada saat itu antara gereja dengan bangsawan gitu ya makanya ada ada tiga kelompok ya teman-teman kalau misalkan ingat ada kelompok klerus orang yang agamawan bangsawan dan rakyat biasa nah ketika terjadi revolusi bangsawan kelompok klerus itu pada melarikan diri ke negara-negara lain dan kemudian muncul gagasan dimana mereka nggak mau adanya campur tangan kelompok klerus atau para pastor ini ke dalam pemerintahan gitu nah makanya kalau misalkan lihat teman-teman ingat gitu ya lihat gitu Perancis itu adalah negara yang sangat sekuler apa kemudian muncul nih pertanyaan apakah negara sekuler itu berarti anti-agama nggak jadi negara sekuler ini pada dasarnya adalah negara yang yaudah even lo mau beragama atau nggak ya terserah itu urusan lo tapi dalam pemerintahan jangan bawa-bawa itu jadi nggak mau adanya campur tangan itu jadi nggak ada yang namanya kalau misalkan kita kan nggak bisa dibilang sekuler karena kita masih ada kementerian agama ada peralilan agama terus ada di KTP kita bahkan ada tulisan keterangan agamanya apa dan agama itu jadi salah satu hal yang penting gitu dalam perda pun ada pertimbangan agamanya peraturan-peraturan apa ya ada perda syariah bahkan ya nah itu nggak bisa dibilang sekuler sebentar kalau misalkan negara Perancis itu mereka dikenal memang sangat-sangat sekuler kayak gitu terus satu lagi oke nah ideologi-ideologi ideologi-ideologi politik lainnya itu yang pertama ada anarkisme sebenarnya ini nggak bisa dibilang suatu ideologi politik ya karena emang gue bisa bilang anarkisme adalah suatu keadaan politik dimana suatu negara itu terjadi kekacauan secara politik ekonomi maupun sosial kalau misalkan mau lihat contohnya dimana yaitu yang lagi terjadi di Afganistan terus ada Somalia terus mana lagi ya Yemen gitu ya negara-negara yang pemerintahnya kacau apa namanya kayak kelompok-kelompok tertentu separalis bersenjata itu menguasai pemerintahan terus kekacauan ekonomi ketidakstabilan politik itu anarkisme tapi di buku handbook gue yang gue baca aja dimasukin jadi gue masukin aja kesini terus ada green ideology atau ideologi hijau yang mana ini adalah ideologi politik yang lebih menekankan pada alam dan pelestariannya nah ini berentangan banget ini sama kapitalisme yang mana kapitalisme itu kan kayak bisa menghalalkan segala nggak sih nggak juga sih tapi kayak bisa menggunakan banyak cara untuk mencapai kemakmuran mereka bisa bangun tambang bisa PLTU yang batu bara kayak gitu-gitu minyak yang mana ini merusak alam nah sementara ideologi green ideology ini menekankan pada nggak boleh itu hal-hal kayak gitu dilakuin intinya orang-orang yang aware sama climate change biasanya orang-orang yang ada di balai green ideology ini kalau misalkan di Amerika Serikat itu kan ada green party ya tapi mereka nggak dapat porsi yang banyak karena emang dukungan terhadap mereka dan mungkin karena emang kesadaran terhadap climate change itu masih rendah kayak gitu terus selanjutnya ada Christian democracy atau demokrasi Kristen yang mana ideologi ini menerapkan nilai-nilai Kristen dalam politik dan pemerintahan contohnya partainya Angela Merkel kalau nggak salah partainya dari CDU deh Christian democracy EU-nya apa ya pokoknya kayak gitu deh nah itu termasuk banyak orang partai-partai di Eropa yang menganut ideologi ini terus yang terakhir ada Pancasila ini adalah ideologi politik yang dianut oleh Indonesia berdasarkan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia sebenarnya Pancasila itu ya ideologi paling monik gitu ya dibandingkan ideologi-ideologi lain karena emang dia paling beda tapi kalau misalkan gue bisa bilang bahwa Pancasila ini lebih mirip ke sosial demokrasi dibandingkan paham lainnya gitu karena emang yang mereka inginkan adalah kemerataan terus secara kekeluargaan cuma dengan diadopsinya nilai-nilai bangsa Indonesia kayak ada agama juga disitu ada adilan sosial segala macem segala macem oke sampai sini udah selesai karena emang ini materinya agak dikit abis ini ada pertanyaan nggak Israel gitu ya nggak kok Israel tuh nggak enarkisme Israel tuh pemerintahannya termasuk yang bagus enarkisme tuh kayak Afghanistan tuh yang sekarang lagi dikuasai sama Taliban itu kan adaan politiknya nggak menentu ya orang-orang pada kabur ke negara-negara lain gitu kayak ada pertanyaan negara yang ngerapin ideologi itu apa aja karena kalau misalkan dilihat dari sekarang yang gue berin masih dikit emang iya nggak ada kayak nggak ada negara yang benar-benar menerapkan ideologi ini ini lebih ke ideologi partai sih ideologi kelompok dimana beberapa kelompok politik ya kayak contohnya di Amerika Serikat itu ada yang namanya Green Party itu mereka biasanya di bawahnya Republikan sama Demokrat mereka di bawah partai itu kayak gitu Afghanistan menganut Islamisme mungkin bisa dibilang iya ya karena emang mereka Taliban itu kan kelompok Islam gue mau bilang gimana ya agak enak kayak serimis gitu yang emang ingin melaksanakan nilai nilai apa nilai Islam secara murni gitu wanita nggak boleh keluar dari rumah kalau keluar harus pakai burka yang tau kan ya teman-teman burka kayak cadar tapi nutupinnya semuanya bahkan even matanya ditutupin terus kayak cuma dikasih bolong-bolong gitu buat lihatnya terus televisi nggak boleh lagu nggak boleh apalagi ya meja pun nggak boleh karena mereka harus makannya di ini di lantai itu kalau misalkan penasaran mungkin boleh baca bukunya Agus Inus Wibowo yang judulnya Selimut Debu itu dia ngelaksanain perjalanan gitu di di Afghanistan tahun 2000-an yang mana pada saat itu si Taliban tuh baru aja jatuh tapi pengaruhnya masih kuat banget sumber sejarahnya mana nanti ya aku apa namanya aku bakal kasih di chat aja termasuk Islamisme bukan nah ini agak tricky ya kalau misalkan jawab pertanyaan ini karena emang dibilang Islamisme juga nggak tapi mereka menerapkan hukum syariah tapi nggak bisa dibilang bahwa mereka menerapkan Islamisme karena mereka tetap dalam kerangka NKRI ya NKRI itu kan menganut Pancasila jadi mereka cuma menerapkan hukum-hukum syariah makanya mereka dibilang sebagai DI kan daerah istimewa Nanggur Aceh Darussalam ya karena itu keistimewaannya mereka dikasih kesempatan untuk melaksanakan hukum berdasarkan syariah kayak gitu tapi mereka nggak bisa dibilang menganut Islamisme sih oke jelasin lagi bedanya sosialisme dan komunisme boleh aku balik lagi ke slide tadi berapa ya sekitar nah bedanya komunisme sama sosialisme itu apa terletak yang pertama itu dari kalau misalkan komunisme itu nggak mengakui adanya hak properti individu jadi semuanya itu milik negara dan negara itu yang boleh menguasain jadi perusahaan-perusahaan itu semuanya milik negara usaha-usaha swasta nggak ada itu yang namanya usaha swasta jadi segala perusahaan atau segala badan usaha itu milik negara sementara kalau misalkan di sosialisme itu masih diperbolehkan adanya kepemilikan pribadi nah yang kedua itu adalah kalau di apa namanya komunisme itu negaranya itu cenderung nggak memperbolehkan agak apa namanya rakyatnya itu untuk menganut agama jadi agama itu dilarang karena emang based on pemikirannya karma agama adalah candu agama itu bikin rakyatnya males orang itu kebanyakan berdoa lebih baik kerja ibaratnya prinsipnya komunisme kayak gitu sementara sosialisme itu masih memperbolehkan adanya agama yang diandat oleh rakyatnya as long as itu nggak bertentangan dengan hukum-hukum negara kayak gitu dan selama nggak berlebihan aja kayak gitu kayak gitu itu bedanya komunisme dan sosialisme jadi kalau misalkan gue bisa bilang sosialisme itu lebih mild sedangkan komunisme itu lebih apa ya lebih kerasnya versi versi lebih radikalnya kayak gitu oke dan oke gue masih mau ngasih disclaimer satu lagi bahwa sebenarnya ini tuh nggak terx secara jelas gitu tertulis di buku textbook kalian kayaknya ini nggak masuk ke bener-bener kurikulum buku sejarah kalian cuma dari sini nanti kalian bakal jadi fondasi gitu ya pemahaman materi-materi selanjutnya kayak di ekonomi ada terus di sejarah tuh banyak kayak di masa renaissance of klarung itu nanti bakal ada di perang dingin terutama itu bakal ada dan di revolusi-revolusi besar dunia karena ini kayak basically materi-materi dasarnya itu walaupun nggak ada di buku di buku textbook gitu dan tadi materinya sudah sampai selesai sampai sana dan bagi kalian yang mau respon apa ya tapi jangan jangan leave dulu ya teman-teman masih ada quizis bagi kalian yang mau nanya secara personal bisa tanyain aja ke email gue di vanirvanputra65jmail.com atau di instagram gue at vanpake t underscore 89 atau di twitter gue di emirvanputra underscore kayak gitu oke nanti gue bakal ngasih bukunya ke kalian dan ini kalau misalkan teman-teman oke makasih kak udah dikasih ini ya buat ngisi link evaluasinya teman-teman jadi ini penting banget buat gue karena emang buat evaluasi setelah teman-teman mau ngisi apa yang kurang terutama kekurangan aja kayak apa yang kurang dalam hari ini atau ada yang mau diapresiasi juga boleh banget dan boleh banget nih teman-teman ya mau ngasih traktiran buat bersinar buat bersinar ke depannya lebih baik lagi oke vani ya nanti bakal di share ke google drive kok jadi nanti teman-teman bisa diakses ke google drive nya nanti kayak mungkin besok atau lusa bakal udah ada disitu nah sampai sini ini jangan lupa ya teman-teman diisi karena itu penting banget buat aku terus sabih bangetnya mau ngasih traktiran buat bersinar nah selamat menikmati